bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman kelas 5 semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin bertemu lagi dengan ibu Siti di sentra matematika ya teman-teman ini adalah pekan kedua kita di semester ini ya semoga kalian semakin semangat ya belajarnya nah teman-teman di pekan kedua ini tema kita masih tentang ekosistem alami tapi subtema yang akan kita bahas adalah ekosistem gunung ekosistem gua dan ekosistem kars nah seperti biasa ya teman-teman sebelum ibu Siti lanjut ke materi matematika ibu Siti akan bahas sedikit tentang subtema kita pekan ini ya yang pertama kita akan bahas tentang ekosistem gunung dulu ya gunung merupakan sebuah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi yang dibandingkan dengan daerah sekitarnya menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian gunung merupakan bukit yang sangat besar serta tinggi biasanya tingginya itu lebih dari 600 meter terdapat tiga jenis tipe utama dari gunung gunung api gunung lipatan dan gunung patahan itu ekosistem gunung sekarang kita akan bahas tentang ekosistem gua ya gua adalah sebuah lubang berukuran besar dan dalam yang terbentuk di permukaan tanah ada beberapa jenis gua yang perlu kalian ketahui yaitu gua kars gua lava gua litoral gua vertikal gua horizontal dan gua bawah air sekarang kita masuk ke ekosistem kars kars secara luas adalah bentuk bentang alam khas yang terjadi akibat proses pelarutan pada suatu kawasan batuan karbonat atau batuan muda terlarut umumnya formasi batu gamping sehingga menghasilkan berbagai bentuk permukaan bumi yang unik dan menarik dengan ciri-ciri khas ekso kars nah ekso kars itu di atas permukaan di atas permukaan sedangkan indokars itu di bawah permukaan ya dalam ilmu bumi definisi kars adalah suatu wilayah kering yang tidak subur atau gersang dan berbatu-batu sedangkan dalam geologi pegunungan yang terdiri dari batu gamping dan kemudian memperlihatkan bentang alam yang khas akibat adanya proses pelarutan batuannya oleh air dinamakan morfologi kars ya itu ya teman-teman sedikit informasi tentang subtema kita di pekan ini nanti lebih detailnya kalian bisa belajar di sentra sains ya sekarang kita masuk ke materi matematika nah pekan lalu kalian sudah belajar operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal pekan ini kita akan belajar perkalian dan pembagian bilangan desimal ya untuk menghitung operasi hitung perkalian pada bilangan desimal perhitungannya sama saja dengan operasi hitung perkalian susun ke bawah hanya saja perlu memperhatikan letak koma pada bilangan desimal dan untuk pembagian bilangan desimal kita perlu merubahnya ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu ya teman-teman ini perkaliannya hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan kita perlu memperhatikan letak koma pada bilangan desimal oke kita akan mulai ya contoh untuk perkalian bilangan desimal dengan bilangan cacah ya sebagai contoh ibu ibu kita akan mengalihkan bilangan 0,23 dikali 6 0,23 itu adalah bilangan desimal sedangkan 6 itu adalah bilangan cacah kita hitung menggunakan perkalian susun ke bawah 0,23 dikali 6 ya perhitungan perkalian dengan metode susun ke bawah ini ini lebih memudahkan kalian untuk menghitung angka-angka yang rumit seperti bilangan desimal ini sama angka-angka yang lebih besar oke dikali dan kalau mau menghitung perkalian susun ke bawah ini kalian hitung mulai dari belakang terlebih dahulu ya teman-teman sebenarnya ini sudah pernah ibu kasih ya materinya perkalian susun ke bawah ini ketika kalian kelas 3 ya semoga kalian masih ingat ya teman-teman ya kita mulai ya nah kita akan mengalihkan 6 dikali 3 terlebih dahulu 6 dikali 3 itu hasilnya adalah 18 nah yang kalian tulis adalah nilai satuannya yaitu 8 puluhannya kalian simpan yaitu 1 kemudian 6 dikali 2 itu 12 karena ada yang disimpan 1 maka kita tambahkan ya 12 tambah 1 hasilnya adalah 13 nah kita simpan satunya lagi kemudian 6 dikali 0 itu hasilnya 0 ingat ya teman-teman bilangan berapapun yang dikalkan dengan 0 hasilnya akan tetap 0 ya ditambah 1 6 dikali 0 itu hasilnya 0 kemudian masih ada disimpan 1 ditambah 1 maka hasilnya adalah 1 oke kalian terhatikan letak komanya ada dimana ya karena disini ada 2 angka di belakang koma ada 2 angka di belakang koma maka kita ambil 2 angka di belakang koma 1 2 maka komanya kita letakkan disini maka hasilnya adalah 0,23 dikali 6 adalah 1,38 contoh lagi ya misalnya ibus itu mau mengalihkan 2,5 dikali 15 kita gunakan susun ke bawah juga ya 5 dikali 5 hasilnya 25 kita tulis angka satuannya puluhannya kita simpan yaitu 2 kemudian 5 dikali 2 adalah 10 kemudian kita tambahkan yang kita simpan tadi 2 jadi 10 ditambah 2 adalah 12 kemudian kita kalikan 1 dikali 5 hasilnya adalah 5 ingat ya aturan perkalian susun ke bawah 1 dikali 2 hasilnya 2 tinggal kita jumlahkan 5 2 ditambah 5 7 1 ditambah 2 adalah 3 nah berapa angka di belakang koma lihat letak komanya 1 angka di belakang koma berarti hasilnya 1 angka di belakang koma maka 2,5 dikali 15 hasilnya 37,5 oke itu perkalian bilangan desimal dengan bilangan cacah sekarang perkalian bilangan desimal dengan bilangan desimal sebagai contoh 0,31 dikali 0,4 0,31 itu bilangan desimal 0,4 pun bilangan desimal 0,31 dikali 0,4 oke kita gunakan perkalian susun ke bawah ya 4 dikali 1 4 4 dikali 3 itu sama dengan 12 kita tulis angka 2 nya satunya kita simpan oke 4 dikali 0 itu sama dengan 0 tambah 1 karena tadi ada disimpan 1 A sama dengan 1 0 dikali 1 0 0 dikali 3 0 0 dikali 0 0 maka tinggal di jumlah 4 turun tidak ada temannya 2 ditambah 0 2 1 ditambah 0 1 0 langsung turun oke perhatikan teman-teman ada berapa angka di belakang koma dan perhatikan ya 1 2 3 berarti 3 angka di belakang koma kita hitung ya 1 2 3 berarti komanya ada di sini ya maka hasilnya 0,31 dikali 0,4 adalah 0,124 itu ya teman-teman ya contoh lagi ya misal ibu sisi mau mengalihkan 3,6 dikali 2,7 3,6 dikali 2,7 oke kita mulai dari belakang ya 7 dikali 6 itu sama dengan 42 kita tulis 2 nya 4 nya kita simpan kemudian 7 dikali 3 itu adalah 21 A kita tambahkan dengan yang disimpan tadi 21 ditambah 4 jadinya 25 ini kita coet ya oke sekarang 2 kali 6 adalah 12 kita tulis angka 2 nya 1 nya kita simpan oke 2 dikali 3 itu 6 ditambah 1 maka hasilnya adalah 7 tinggal kita jumlahkan ya teman-teman nah 2 langsung turun tidak ada lawannya 5 ditambah 2 itu adalah 7 2 ditambah 7 9 oke kalian perhatikan komanya ada berapa angka di belakang koma ada 2 kita letakkan komanya di 2 angka di belakang koma maka komanya berada disini maka 3,6 dikali 2,7 hasilnya sama dengan 9,72 paham ya teman-teman nah itu untuk perkalian sekarang kita akan belajar berhitung pembagian bilangan desimal ini oke sebagai contoh misal ibu Siti mau membagi 0,3 dibagi 4 nah ya untuk memudahkan pembagian bilangan desimal ini kalian perlu merubah bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu agar lebih mudah menghitungnya ya ingat ya teman-teman ibu Siti sudah pernah memberikan kalian materi tentang bagaimana merubah bilangan desimal menjadi bilangan pecahan biasa oke 0,3 ini kita ubah dulu jadi pecahan biasa kalian perhatikan kalau satu angka di belakang koma itu per berapa per 10 maka 0,3 ini kita ubah menjadi pecahan biasa adalah 3 per 10 dibagi nah 4 ini kalau kita ubah jadi pecahan biasa itu sama dengan 4 per 1 karena 4 dibagi 1 hasilnya tetap 4 nah ingat pembagian itu bisa kita ubah menjadi perkalian agar menghitungnya lebih mudah yaitu dengan membalik bilangan ke 2 jadi 3 per 10 kita kalikan 1 per 4 ini kita balik ya teman-teman nah ini akan lebih mudah kita menghitungnya tinggal kita hitung 3 dikali 1 itu sama dengan 3 10 dikali 4 itu sama dengan 40 maka hasilnya 0,3 dibagi 4 itu sama dengan 3 per 40 ya untuk pembagian memang hasilnya rata-rata menggunakan pecahan biasa ya karena memang perlu merubah dulu menjadi pecahan biasa agar perhitungannya lebih mudah oke satu contoh lagi ya teman-teman 0,5 dibagi 0,2 ya tinggal kalian ubah bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa dulu 0,5 itu jadi 5 per 10 kemudian dibagi 0,2 itu berubah jadi 2 per 10 karena dia sama-sama satu angka di belakang koma oke untuk kita ubah lagi menjadi perkalian untuk lebih mudah menghitungnya 5 per 10 dikali 10 per 2 bilangan keduanya kita balik hasilnya akan lebih mudah kita menghitungnya ya 5 dikali 10 itu 50 10 dikali 2 itu sama dengan 20 ini bisa kita sederhanakan ya teman-teman dengan membaginya dengan bilangan yang sama yaitu dibagi masing-masing dibagi 10 50 dibagi 10 sama dengan 5 20 dibagi 10 sama dengan 2 maka hasilnya 0,5 dibagi 0,2 adalah 5 per 2 begitu ya teman-teman paham ya insyaallah kalian paham ya fokus saja memperhatikan videonya Ibu Siti insyaallah ini akan lebih mudah kalian pelajari Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai terima kasih kalian sudah memperhatikan videonya Ibu Siti hari ini semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti sampai bertemu lagi pekan depan di materi berikutnya dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati